balik lagi dengan waterf jadi di video kali ini gua bakalan coba Minecraft PSPP Edition ya jadi ini gua terima kabar teman gua bawah dia ada main Minecraft PSPP jadi ya sebenarnya katanya ya ini Minecraftnya itu mirip yang ada di PS3 gua udah pernah main Minecraft di PS3 waktu itu gua main sama teman gua gue cuma iseng-iseng aja mainnya dan kontrolernya itu itu susah ya karena dia menggunakan analog seperti PSP dan PS ya PS3 PS2 gitulah pokoknya PS gitu oke jadi mungkin memang agak susah ini menurut gua mungkin karena belum terbiasa aja kalian dan oke mungkin kita bakalan langsung mulai aja yang bisa lihat tuh di atas di pojok kanan atas itu ada VPS dan gua mendapatkan VPS 50 dan 60-an dan itu lumayan tinggi menurut gua karena ini memang gamenya ringan ya ini ada dua bahasa yang pertama Inggris Inggris dan Spanyol Oke jadi kita bakal pilih gilis aja dan disini ada beberapa menu play option about texture more dan quit dan kita bakalan lihat option dulu ada gua nggak ngerti kali ini apa maksudnya kita bakalan play aja dan sini ada belum buat anu sama sekali apa dunia karena gua baru mulai kerennya word ya ada struktur on game mode survival kayak kreatif aja dan tipenya fault atau ya saja kita bakal pilih yang biasa aja dan katanya teman gua ini enggak open word guys sayang banget ya Mungkin kalau open word ini bakalan berat banget kita langsung create aja Oke ini ini bisa sih enggak sih bercepat Oke kayaknya enggak ngaruh ya Oke ini udah selesai Oke kita udah di gamenya dan kalau enggak salah kalau membuka inventory itu picit L sama R secara bersamaan kayak gini oke bisa jadi tapi kalau kita mau lihat item yang ada di kanan kita picit R kalau mau ke kiri ya kita picit L cara milih itemnya itu kalau enggak salah jit segitiga kok enggak bisa deh Oh silang silang-silangnya picit silang Oke picit silang ini untuk pilih itemnya ini ya yang apa sih ini kayaknya inilah gua lupa apa namanya controller seperti itu cara searching bau ini mana ya kurang tahu sih tapi yaudahlah Oh gitu gitu-gitu ya kalau kalian mau Scroll kebawah ada punya inventory ini kalian tinggal picit segitiga terus yang ini nah sudah bisa kita scrolling kebawah di gua bakal tes ambil spawner zombie and creeper ya creeper oke sapi-sapit ya selanjutnya kita bakalan tes ambil blog kita bakalan coba buat rumah rumahnya tapi tapi ngasal aja nggak sebagus-bagus amat nah oke sekarang kita tes found creeper deh Oke kita bakal coba spawn creeper creeper lagi zombie zombie kocah weh Oh rr lagi nyeri gua apa cuci nyeri gua padahal gua muda kreatif Oke kita spawn lagi ini berarmor nih Aduh tapi tetap mati oke nice mati guys coba kawan coba spawn creeper lola 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 lah eh dong gua malah biledaki juga sama creepernya padahal ini mode kreatif loh guys yaudahlah ya gua nggak tahu gimana caranya kerja sistem ini James guys judul duduk waduh ya ini dia sapinya ada bayangannya ini mirip banget sama yang ada ps3 walaupun ps3 mungkin udah gua lebih lebih keren lah ya yang namanya juga ps2 PlayStation portable PlayStation portable dan oke ini kekurangannya guys kalau dunianya itu udah open world engkau nggak jalan-jalan jalan-jalan matau ada dosa dan kalau nggak salah dadah found louis spawner legernya ya tadi barusan golet enggak ada Oke kita bakalan coba mainin kebawah sedalam maksudnya tuh bisa sempurna itu ada sempurna mainer coy obor-obor gimana bapak gini oke lumayan sih dan gua nggak terhambat ya kalau lewat biar nggak berlaba seperti itu apa coba yang mana wajah cermati lu nah mampu-mampu-mampu dan ini menurut gua tuh cukup apa ya ya gua enggak bakalan memaksa bilang pada diri gua bawah atau kepada kalian ini tuh keren karena ya memang gamenya untuk jemang terpiasa itu terdua kurang kita cuma kurang banget ya tapi kalau kalian mau coba mau download ini nanti bakal gua kasih dipin komen aja deh oke nah udah enggak udah ada tetapi tekstur masnya baru beskur masnya menggunakan Minecraft yang paling terbaru sekarang ini ya dan kalian bisa lihat tuh pojok yang di atas lauan gue itu wah tinggi banget gitu biasanya terbakar kembali ke atas aduh kok koknya start nyangkutnya gini-gini nah masih akhirnya kita keluar kawan-kawan nih gua ngasih itu dan ini agak apa ya menurut gua teksturnya agak datar gitu dan iya memang kurik banget menurut gua ini kan gua menghina atau apa tapi ya garing tuh siapa coba enggak bosan yang dirinya garing memang kita bakal coba buat rumah simple aja enggak usah abad bagus-bagus amat soalnya gua juga aku banget nih main ini nih di SPP waduh apa-apa ya meskipun suaranya tidak lancar terlambat what the heck mes kayak ya udah gua enggak tahu ada nih men beruduh-uduh udah mulai gelap udah mulai gelap semangatnya gimana Yes itu penasaran sih kalau malamnya gimana kini itu bakal kecepat aja ya karena gua penasaran malamnya seperti apa cuy dan tiba-tiba Minecraft berharap gua terjadi macam gua enggak tahu ini kendalanya apa tapi ya enggak mau kesentuh sama sekali dan VPS nya itu nge-stuck di 39,0 atau bahkan ini biasanya berhenti ya gua juga enggak tahu ini ada apa dengan tes pipi gua I don't know man tapi ya udahlah ya sekian dululah ya video kita kali ini ini karena gua juga udah lama banget enggak nge-upload entah kenapa gua akhir-akhirnya malas banget buat video jadi buat kalian yang masih nunggu gua buat buat map kemungkinan ya gua nggak ada sih progress kali ini buat map Minecraft Jurassic lagi karena gua agak udah bosen gitu buat buat map gitu dan kurang rame juga sih menurut gua mungkin kedepan gua bakalan nge-showcase shader lebih nge-showcase shader atau Eden Minecraft gitu atau bahkan DLC gua bakal main DLC dengan teman gua boncraft lagi dan Oh ya tapi sekedar info nih agak teman gua boncraft itu jarang upload soalnya HPnya itu ada sedikit bukan sedikit banyak masalah gimana kameranya itu seperti black screen tapi bukan black screen juga sih masih masih bisa digunakan HPnya itu pernah jatuh terus layarnya itu kayak ada yang hitam-hitam yang hijau gitu guys mungkin kalian pernah lihat lah ya ya kira-kira seperti itulah dia makannya yang nggak ada nge-upload akhir-akhir ini tapi mungkin kalau HPnya bagus mungkin dah jarang upload juga sama seperti gua oke jadi segitulah guys ke dari info dari gua bahwa teman gua si boncraft itu jarang upload dan sama kayak gua jarang banget upload video padahal banyak banget waktu nah kalau dibilang sibuk yang nggak terlalu sibuk sih masih ada waktu buat video tapi ya gitulah memang manusia kadang ada datang malasnya datang yang rajinnya tapi ya udahlah sama juga manusia weh Oke lagi jadi sekian dulu untuk video kali ini dan jangan lupa kalian seperti biasa like comment dan subscribe karena gua menuju 1000 subscriber atau satu subscriber karena gua udah sekarang saat kalian nonton video ini subscriber gua sekarang sekitar 900-an jadi tolong subscribe untuk menembus 1k atau 1000 subscriber Oke see you in the next video bye bye sub indo by broth3rmax